Viral di media sosial, Ami BMJ ungkap pesan putranya saat memilih ikut Aden Wong. Wena Korea Selatan, Ami BMJ yang kisruh rumah tangganya menjadi ramai diperbincangkan di media sosial, mengungkap pesan putranya saat dia diusir oleh Aden Wong dari rumah keluarga. Ami yang diusir Aden dari rumah keluarga saat itu awalnya tak mau pergi begitu saja tanpa anak-anak. Awalnya saya tidak bisa terima, saya ibu, baru melahirkan, kamu meminta saya keluar dari rumah tanpa anak, ujar Ami dikutip dari Youtube Rumpi Trans TV. Dilansir dari Kompas.com, apa saya kriminal atau budakmu? Apapun yang kamu minta saya harus lakukan. Saya punya hak untuk tinggal dengan anak-anakku, imbuhnya. Saat itu Ami bahkan mengatakan akan melaporkan tindakan Aden itu ke polisi, namun Aden tak takut dengan hal itu. Jadi saya bilang, bahkan jika kamu benar-benar mengusir saya, saya harus ambil tindakan, saya akan hubungi polisi, ucap Ami. Lalu dia bilang, silakan, saya punya banyak kenalan petinggi, saya bisa memburumu, itu responsnya, lanjut Ami. Tak mau meninggalkan trauma pada anak-anaknya, Ami mengaku akhirnya memutuskan keluar dari rumah keluarga dan pindah ke apartemen. Jadi demi anak-anak, demi keselamatan anak-anak. Saya hanya tidak ingin memperlihatkan pada mereka semacam percepcokan, kata Ami. Jika dia benar-benar menghubungi polisi untuk mengusir saya di depan anak-anak, itu buat anak-anak trauma. Jadi bagi saya, satu-satunya opsi adalah, oke saya keluar, sambungnya. Ami ingat ucapan putranya saat itu. Anak kedua Ami dari pernikahannya dengan Aden itu mengatakan suatu saat akan menjemput Ami. Putra saya bilang, Mommy, aku tidak bisa ikutin kamu, kamu tidak punya uang, biarkan aku tinggal dengan ayah untuk mendapat pendidikan yang baik, ujar Ami. Ketika pendidikanku berhasil selesai, biarkan aku menjemputmu. Aku akan membelikan kamu rumah, aku akan membelikan semuanya, jangan khawatir. Itu yang dikatakan putra saya pada saya. Lanjutnya. Ami viral usai membuat video di media sosial yang mengungkap kesedihannya karena rumah tangga yang telah dibina selama 16 tahun hancur akibat dugaan perselingkuhan. Kertakan rumah tangga Ami dengan suami yang merupakan warga negara Singapura terjadi sejak akhir 2023. Ibu empat anak ini juga meminta keadilan setelah mengaku bayinya diambil paksa oleh suaminya, Aden atau Awe, dan T, inisial pedangdut Indonesia yang diduga sebagai selingkuhan sang suami.